Intro Dinas Sosial Kota Banjarbaru selaku penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat berusaha meningkatkan kualitas pelayanan yang memberikan kemudahan akses masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik Untuk mengevaluasi standar pelayanan pada Dinas Sosial dilaksanakan forum konsultasi publik atau FKP dengan melibatkan stakeholder dan perwakilan masyarakat Hasil FKP digunakan sebagai pertimbangan perbaikan standar pelayanan Standar pelayanan dipublikasikan pada berbagai media informasi seperti aplikasi SIPPN, website dan media sosial, dinas sosial agar dapat diakses masyarakat Belah ditetapkan pula maklumat pelayanan dan dipublikasikan pada berbagai media informasi yang ada Pelaksanaan Surpay Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan secara berkala dan dapat diakses secara daring Hasil SKM berupa indeks kepuasan masyarakat telah dipublikasikan Profesional sumber daya manusia Kebijakan penambahan layanan 24 jam dilaksanakan untuk layanan rumah singga bagi pemerlu layanan kesejahteraan sosial dan layanan kebencanaan layanan tersebut diberikan tanpa dibatasi hari libur Peningkatan motivasi pegawai dilakukan melalui kapasiti building yang menumbuhkan kepercayaan dan kerjasama yang baik Pemberian penghargaan pegawai teladan dilaksanakan setiap satu tahun sekali unsur yang menjadi dasar penilaian diantaranya kehadiran kinerja, kedisiplinan, dan kerjasama Penerapan budaya pelayanan menggunakan atribut secara lengkap menerapkan aturan 5S senyum, sapa, salam, sopan, dan santun serta selalu berpedoman pada moto pelayanan yaitu kami melaksanakan pelayanan dari hati cepat, mudah, berintegritas, dan berkarakter Peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya fasilitas parkir dengan petugas parkir dan tempat parkir yang aman dan nyaman bagi pengguna roda 2 dan pengguna roda 4 tersedia juga tempat parkir khusus yang ramah bagi kelompok rentan Tersedianya nomor antrian yang memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan ruang tunggu yang nyaman dan juga ramah bagi kelompok rentan Tersedia kursi tunggu khusus serta loket khusus bagi kelompok rentan Tersedia guilding blok atau jalan landai dengan pegangan rambat untuk pengguna layanan disabilitas Terdapat televisi yang memberikan informasi layanan dan profil dinasosial Berpendingin udara Terdapat tempat pengisi daya baterai alat komunikasi atau charger boot alat pemadam api ringan kotak P3K dan kamera pengawas yang memberikan rasa aman Tersedianya toilet terpisah untuk pengguna layanan wanita dan pria Terdapat ruang laktasi bagi ibu dan bayi atau menyusui Fasilitas area bermain anak dilengkapi area mineral gratis bagi pengguna layanan juga bahan bacaan pada pojok baca Serta tersedia fasilitas ruang khusus merokok Sistem informasi layanan publik Tersedia sistem informasi pelayanan publik secara elektronik dan non-elektronik Kanal untuk mempermudah mengakses informasi keluhan dan aduan yang mudah diakses Pemutahiran data dan informasi kanal digital diperbarui setiap minggu Konsultasi dan pengaduan Loket informasi pada ruang pelayanan membuka ruang bagi pengguna layanan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelayanan Terdapat juga loket pengaduan yang terpisah dengan ruang pelayanan Pengguna yang mengalami kendala dalam proses pelayanan dapat menghubungi pejabat pengaduan baik secara tahap muka ataupun secara daring melalui kanal aduan Inovasi layanan publik Peningkatan layanan kepada masyarakat terus dilakukan salah satunya melalui inovasi sila rasmanis atau sistem layanan kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial berupa menyediakan angkutan, mobil TSC dan pendampingan bagi PPKS untuk mendapatkan layanan sesuai rekomendasi yang diberikan Memberikan pelayanan bagi PPKS di dalam rumah singgah Menyediakan petugas pendamping yang akan membantu pelayanan PPKS di luar rumah singgah serta pendamping bagi lanjut usia atau penyandang disabilitas yang memberikan pendampingan untuk menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit Pelayanan kebersihan diri dan rumah lansia yang tinggal sendirian serta menyediakan petugas penjaga pasien bagi yang tidak mempunyai keluarga atau telantar yang sedang dirawat inap di rumah sakit Inovasi ini telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan sedang diikut sertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat lokal Terima kasih telah menonton!